Aaaaaaah Oh oh Kali ini saya akan menceritakan sebuah lor cerita film yang berasal dari negara Amerika Serikat Bergenre parodi action Berjudul Hotshot Padreo Dirilis pada tahun 1993 Disutradarai oleh Jim Abraham Dan dibintangi oleh aktor komedi ternama di Amerika Yaitu Charlie Sin Valerio Golino Brenda Beck Richard Serena Dan tidak lupa pula dengan sosok sang legenda yaitu Ron Etikson Yang lebih dikenal dengan julukan Mr. Bean Film ini menceritakan tentang sebuah misi penyelamatan Untuk membebaskan para tawanan yang berada di negeri Irak Penasaran dengan alur ceritanya? Baiklah tanpa banyak basa basi lagi Langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok tentara dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh seorang komandan perang yaitu Komandan Ray Ia ditugaskan untuk melakukan sebuah misi penyelamatan kepada para pasukan yang ditawan di negeri Irak Yang mana ia dan para pasukannya telah berhasil memasuki wilayah Irak Dan tengah bersiap untuk menuju ke istana Tak lama kemudian tibalah mereka di persimpangan jalan Yang mana hal itu membuat Komandan Ray Berinisiatif membagi pasukan menjadi dua unit ke arah yang berbeda Yang mana tujuannya adalah mengarahkan pasukan dari unit pertama Untuk menuju penjara demi menyelamarkan tawanan Dan ia bersama unit lainnya menuju istana untuk menangkap jenderal militer Irak Di tempat lain terlihat seorang jenderal militer yang tengah membakar sebatang curtu dengan menggunakan sebuah korek rakitan yang menyerupai obor Kita pake saja jenderal tersebut dengan nama timur tengah yaitu Bang Lahap Bang Lahap yang tengah sebat sambil menyalakan televisi seketika langsung bersorak setelah melihat Bam Black muncul di siaran televisi tersebut Setelah asik menonton siaran televisi Bang Lahap yang pada saat itu sudah berada di kamarnya Kemudian mengganti bajunya dan menaiki kasur untuk segera tidur Namun saat di atas kasur ia malah menyantap cemilan yang mana remahan cemilan tersebut Malah berjatuhan di atas kasur dan Bang Lahap pun bermaksud untuk membersihkannya dengan menggunakan penyedot debu Namun bukannya remahan cemilan yang tersedot Melainkan pistol airnya lah yang justru tersedot oleh alat tersebut Kembali kepada pasukan yang dipimpin oleh Komandan Ray Yang mana saat ini mereka telah tiba di depan isana dan langsung memasang bom di beberapa titik di area tersebut Yang mana pada saat bom itu diledak mereka mendapatkan perlawanan dari pasukan yang berjaga di isana tersebut Dan baku tembak pun tak dapat terelakkan Akibat dari suara ledakan itu Bang Lahap lalu bangkit dari ranjang dan masih menggunakan kain penutup mata Dikarenakan panik Bang Lahap langsung mengambil senjata api dan menembakkan ke segala arah yang mana hal itu Justru membuat semua benda-benda di kamarnya hancur berantakan Kini pasukan yang dipimpin oleh Komandan Ray harus dibuat menyerah Dimana pasukan Bang Lahap semakin banyak berdatangan dan membuat pasukan dari Komandan Ray kalah jumlah Hal itu membuat mereka harus menyerah dan terpaksa dijadikan tawanan di negeri seribu satu malam Sin lalu berpindah dan memperlihatkan seorang penyiar berita yang menyampaikan bahwa misi penyelamatan di negeri Irak Gagal dikarenakan para pasukan penyelamat yang dipimpin oleh Komandan Ray telah dikalahkan Dan justru dijadikan tawanan oleh tentara Bang Lahap Dikarenakan misi tersebut telah gagal Presiden Amerika menerima banyak kecaman dari warga sipil Dan sang presiden berjanji dalam pidatonya akan segera membebaskan para tawanan di negeri Irak Di tempat lain yakni di negara Suanikap Kita diperlihatkan dengan sosok pria gagal berani yang mana ia tengah bersiap untuk mengikuti pertarungan muatai Pria itu bernama Jaka Para penonton yang menantikan pertandingan itu sangat antusias mendukung Jaka Dan rela bertaruh habis-habisan dengan mengeluarkan harta bendanya di pertarungan tersebut Terlihat sosok pria gondrong yang telah berdiri di hadapan Jaka Yang mana pria itu adalah seorang pertarung jalanan kita panggil saja ia Jabrik Ia adalah lawan tarung Jaka di pertandingan tersebut Jabrik dengan sombong langsung menunjukkan skill menggunakan double stick di hadapan Jaka Agar Jaka terkena mental sebelum pertandingan Tak mau kalah Jaka pun menunjukkan sebuah skill dengan menggunakan tali tambang Yang mana aksi tersebut layaknya mirip dengan seorang koboy Setelah keadaan sudah saling memanas dan pertarungan pun segera dimulai Saat pertarungan tengah berlangsung terlihat seorang kolonel dan wanitanya sedang memberi tiket untuk menonton pertarungan tersebut Yang mana pada saat itu di tengah-tengah pertarungan sudah sangat keos Dan penonton yang tidak ada sangkut pautnya dengan pertarungan tersebut pun Bahkan dibuat kocar kacir akibat dampak dari pertarungan Jaka dan Jabrik Tak hanya itu saja bahkan sang wasit pun harus menjadi bulan-bulanan dari pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Jaka dan Jabrik Singkat cerita saat Jabrik melayangkan tendangan ultimennya untuk melumpuhkan Jaka Jaka hanya memandangi Jabrik dan Jabrik pun langsung jatuh terlentang Jaka yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut kemudian kembali ke kediamannya yaitu di sebuah kuil Dan disana ia didatangi oleh seorang kolonel bersama wanitanya yang tadi juga menonton pertandingan Jaka Kolonel tersebut bernama Jacob Yang mana kolonel Jacob adalah atasan Jaka sewaktu Jaka masih menjabat sebagai anggota militer Kini terkuatlah jati diri Jaka yang sebenarnya Yang mana Jaka adalah seorang tentara yang kini telah dibebas tugaskan dari kegiatan militernya Melalui sang kolonel Jaka kemudian diperkenalkan dengan seorang wanita yang datang bersamanya Ia bernama Betty dan dia adalah seorang anggota CIA Jadi kedatangan kolonel menemui Jaka adalah untuk merekrut kembali Jaka agar ia dapat membantu membebaskan para tawanan di Irak Dengan berat hati Jaka menolak ajakan tersebut dikarenakan kepilihan di masa lalunya Akan tetapi sang kolonel menaruh harapan besar kepadanya dan berkata kepada Jaka bahwa mantan kekasih Jaka yang bernama Bella juga sedang berada di Irak Agar nantinya Jaka berpikir dua kali akan ajakan tersebut Setelah selesai berbincang-bincang kolonel dan Betty langsung pergi meninggalkan tempat tersebut Tak lupa pula Betty meninggalkan Jaka sebuah kertas dimana disitu tertera nomor kontak Betty Dua minggu berlalu yang mana terlihat seorang kolonel tengah disekap dan diinterogasi oleh pasukan Bang Lahab Kolonel tersebut tak lain adalah kolonel Jakob Di sisi lain Jaka yang baru saja terbangun dari mimpi indahnya dikejutkan oleh berita di televisi yang menyiarkan tentang kolonel Jakob telah ditawan oleh pasukan Bang Lahab Setelah melihat berita tersebut sontak saja hal itu membuat hati Jaka tergerak Untuk menyelamatkan kolonel Jakob dan ikut andil dalam misi penyelamatan di Irak Hari pun berganti yang mana diperlihatkan sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh para penjabat negara Dan acara pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh sang presiden kita panggil saja beliau Pak Min Setelah selesai dengan pidatonya Pak Min kemudian menghampiri Jaka dan mengatakan bahwa ia akan ikut andil dalam misi penyelamatan tersebut Beberapa menit kemudian terlihat Jaka menemui Betty dan mulai mengobrol dengannya Namun obrolan tersebut bukan mengarah pada masalah misi penyelamatan di Irak Melainkan mengarah kepada hal-hal yang berbau selangkangan Lalu kemudian Betty pun mengajak Jaka untuk melanjutkan obrolan di apartemennya Yang mana saat di tengah perjalanan Jaka dan Betty yang berada di kursi penumpang sedang asik melakukan adegan hot Dan saling sosor menyosor Sang supir yang berada di bagian kemudi kemudian dengan sengaja menyaksikan adegan tersebut dari kaca spion tengah Bahkan tak sampai disitu saja Sang supir rela keluar dari mobil dan berlari ke samping mobil agar tetap bisa menikmati adegan yang tengah dilakukan Jaka dan Betty Lalu kemudian mengabadikan momen tersebut dengan menggunakan sebuah kamera jepret Hingga pada akhirnya adegan baku selangkangan pun terjadi di atas ranjang Setelah melewati malam yang panjang terlihat sebuah helikopter yang sedang landing di sebuah barak pasukan tentara Amerika Kemudian Jaka dan Betty keluar dari helikopter tersebut Yang mana mereka langsung disambut oleh Komandan Ray Mereka pun lalu berkenalan dengan Komandan Ray Setelah selesai berkenalan Jaka lalu diperkenalkan dengan beberapa rekan yang akan membantunya dalam misi penyelamatan Mereka bernama Blackie dan Yanto Dimana mereka berdua memiliki keahlian menjinakkan bom Betty kemudian memberikan sedikit instruksi tentang beberapa titik lokasi pertemuan dan misi yang harus mereka selesaikan Setelah selesai mendengarkan instruksi tersebut Jaka dan para anggota bersiap untuk berangkat menuju pesawat Sebelum kepergian Jaka, Betty memberikan sebuah hadiah kenang-kenangan yaitu berupa tompel dan sosoran hangat Sebagai tanda perpisahan untuk Jaka Setelah berada di pesawat terlihat Jaka menunjukkan sebuah pisau ajaib Yang mana pisau tersebut bisa mengeluarkan sedotan Beberapa jam kemudian kini pesawat mulai memasuki area Irak Lalu para anggota pun bersiap untuk melakukan penerjunan Setelah berhasil melakukan penerjunan Jaka yang dipercayai menjadi kapten Mendarat di atas pohon yang membuatnya harus memotong batang pohon tersebut Dengan menggunakan pisau ajaib miliknya Sementara Yanto dikejutkan oleh seekor ular yang muncul di hadapannya Dan dengan cepat, Jaka langsung mencekik ular tersebut Lalu menariknya seperti karet Sehingga membuat si ular berputar-putar di batang pohon Setelah berjalan cukup jauh Jaka mencoba untuk melusuri jalan lain Dimana pada saat Jaka melewati semak-semak Jaka melihat seorang yang mencurigakan Dan langsung menyergapnya Setelah berhasil menyergap orang tersebut Jaka langsung adu mekanik Dimana Jaka terkena tendangan berkali-kali Sehingga membuatnya tersungguh Setelah Jaka dapat memojokkan orang tersebut Aksinya dihentikan oleh Komandan Ray Jaka kemudian membuka penutup wajah Dari orang misterius tersebut Dan ternyata ia adalah seorang wanita yang bernama Bella Yang tak lain adalah mantan kekasih Jaka Jaka yang saat ini tengah mengobrol dengan Bella Membahas kisah masa lalu mereka Yang mana pada saat mereka sedang dinner Jaka menghadiahkan sebuah kalung kepada Bella Dan berniat akan membawa Bella pergi ke Hawaii untuk melamarnya Komandan Ray yang adalah seorang jomblo akut Dibuat kesal dan langsung memotong percakapan Dengan memperingatkan kepada Jaka Bahwa waktu mereka berada di sana Hanya tujuh jam untuk menyelesaikan misi Dan harus cepat sampai di titik pertemuan Agar tidak ketinggalan penjemputan Terlihat sebuah perahu yang mengambang di sungai Yang mana mereka langsung menaiki perahu tersebut Saat di perahu itulah Kemudian Bella mendatangi Jaka Dan langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu Karena ia tidak memberitahu Jaka Bahwa sebelum ia bertemu dengan Jaka Dirinya sudah menikah dan memiliki seorang suami Tak berselang lama terlihat sebuah kapal patroli tentara Bang Lahap Yang sedang menyusuri area sungai Dan pergerakan kapal patroli tersebut Terdeteksi oleh markas pusat Dengan cepat orang dari markas pusat Langsung menghubungi anggota dari Jaka Melalui sebuah telpon radio Kemudian telpon tersebut Diangkat oleh Blackie Blackie yang mendapati laporan tersebut Dari kantor pusat Kemudian langsung memantau area sekitar Dan benar saja Kapal patroli tentara Bang Lahap Tengah mendekati perahu mereka Dan dengan cepat para pasukan pun langsung melakukan penyamaran Satu persatu anggota Jaka dihampiri oleh pemimpin musuh Dan dikarenakan tidak ada yang mencerigakan Kemudian pemimpin musuh tersebut pun kembali ke kapalnya Saat kapal patroli dari tentara Bang Lahap Hendak pergi Sang pemimpin musuh melihat Bella memasuki sebuah toilet wanita Dan disitulah penyamaran Jaka serta para anggotanya terbongkar Jaka yang tengah fokus baku tembak dengan pasukan Bang Lahap Memperingatkan kepada para anggotanya Agar terlebih dahulu terjun ke sungai Dan pergi menjauhi perahu Saat semua anggotanya telah pergi dari sana Jaka yang saat ini sendirian pun kemudian terpojok Dan berlari menuju ruang kemudi kapal Untuk kemudian mengambil sebuah mesin gun Kapal Jaka yang terus-terusan ditembaki Akhirnya meledak Dan membuat pimpinan musuh tertawa lepas Karena mengira Jaka telah tewas atas ledakan tersebut Namun tak berselang lama Jaka yang dikira telah mati pun akhirnya muncul dengan membawa mesin gun Dan langsung menepaki pasukan musuh dengan sangat brutal Sampai-sampai Jaka tak sadar dirinya telah tertimbun dengan tumpukan peluru Dan saat Jaka hendak menghabisi pimpinan musuh Ia baru sadar bahwa peluru mesin gunnya telah habis Dan tanpa banyak basa-basi Ia langsung melemparkan granat dan mendarat tepat di dalam mulut musuh Hmm, mamam kau Akibat dari ledakan tersebut Jaka pun terbental kerangit dan mendarat dengan es krim Sehingga kepala Jaka tertancap di dalam tanah Setelah para anggota mengeluarkan kepala Jaka dari tanah Bella langsung merobek bajunya dan membalut luka berobekan di lengan Jaka Setelah kejadian konyol tersebut Bella tak sengaja menemukan sebuah coko chip alias telalat Yang kemudian disimpannya entah itu untuk dijadikan apa Saya sendiri pun juga kurang tahu Singkat cerita para anggota kemudian kembali melanjutkan perjalanan Dan sesampainya di depan markas tentara Bang Lahap Bella baru menceritakan bahwa tujuannya mengikuti Jaka sampai saat ini adalah Untuk menyelamatkan sang suami yang tak lain adalah Mr. Bean Dan Bella meminta tolong kepada Jaka untuk dapat menyelamatkan suaminya Yang juga ditahan oleh tentara Bang Lahap Jaka yang mendengar hal itu pun dibuat kecewa Karena dalam lubuk hati Jaka yang paling dalam Ia tak rela sang mantan kekasihnya dapat bertemu dengan suaminya Untuk kemudian Jaka langsung meninggalkan Bella Dengan tanpa berkata-kata Dan untuk melampiaskan rasa kecewanya tersebut Jaka kemudian melumpuhkan salah satu penjaga yang sedang berjaga di sana Jaka kemudian mendekat ke sebuah gerbang Dan memutuskan untuk masuk melewati pagar kawat Dengan cara memotong kawat tersebut Menggunakan belati ajaib miliknya Setelah berhasil memasuki markas dari tentara Bang Lahap Jaka dan para pasukannya Kemudian berpencar untuk melumpuhkan Satu persatu pasukan tentara Bang Lahap Dan di saat Jaka telah kandungan Kehabisan anak panahnya Jaka yang melihat ada seekor ayam yang berada di dekatnya Tanpa banyak basa basi Ia pun langsung mengambil ayam tersebut Dan menjadikannya sebagai busur Dan berhasil membuat tentara musuh tumbang Dan yang tertancapnya kepala ayam yang mendarat tepat di jantungnya Dan dari kejadian inilah Jaka mendapatkan gelar khusus dari saya Yaitu Chicken Rambo Rambo-Rambo Chicken Dinner Singkat cerita Jaka dan para anggota Yang kini telah sampai di tempat Kolonel Jacob disekat Kemudian ia menyuruh Blackie dan Yanto Untuk mengalihkan perhatian Sementara dirinya Mencoba mengambil kunci sel Dan mengeluarkan Kolonel Jacob Saat sang kolonel berhasil keluar dari selnya Tiba-tiba saja sang penjaga yang tadi telah terbangun akibat Dan dibuat terkejut Karena melihat sang kolonel telah berada di luar sel dan tanpa banyak basa basi Sang kolonel langsung mengeluarkan ulti untuk melumpuhkan penjaga tersebut Namun saat terkena ulti dari sang kolonel Si penjaga langsung terkapar dan tak sengaja Menekan tombol alarm Yang kemudian Para tentara Bang Lahap pun langsung dibuat panik Dan melakukan perlawanan Di tengah-tengah baku tembak yang terjadi di sana Jaka dan para pasukannya Menyempatkan untuk membebaskan para pasukan lainnya Yang juga ditahan di sana Namun disitu ia tak menemukan keberadaan suami Bella Yaitu Mr. Bean Lewat sebuah peta yang diberikan oleh Dora Ia pun kemudian menyusun strategi Dan mencari jalan untuk menuju ke istana Bang Lahap Sekaligus mencari keberadaan Mr. Bean di sekap Singkat cerita saat di pertengahan jalan Jaka tanpa sengaja bertemu dengan Ray Ray yang terlihat panik langsung mengatakan kepada Jaka Bahwa ia trauma dengan perang yang Dimana pada scene awal kita melihat bahwa Ray Yang memimpin pasukan untuk menyerang istana Bang Lahap Gagal dan melarikan diri dari medan perang Setelah mendengar curhatan dari Ray Jaka Kemudian memberikan motivasi kepada Ray Guna membangkitkan kembali semangat juangnya Dan benar saja saat tentara Bang Lahap Berdatangan untuk menyergap mereka Ray yang telah dibangkitkan kembali semangat juangnya Kemudian langsung mengangkat senjatanya Dan menembaki satu persatu tentara Bang Lahap Terlihat seorang tentara Bang Lahap yang akan menyergap Jaka Tapi dengan sigap Jaka memutar badan lalu menembakinya Akan tetapi tembakan mereka saling meleset Dimana ketika sebuah mainan anak-anak mengecek mereka berdua Dengan kesal Jaka langsung menembaki mainan tersebut Yang dimana ketika mainan itu meledak Jaka langsung mendapatkan sebuah buff Untuk melawan satu batalion pasukan Bang Lahap Setelah membantai habis tentara Bang Lahap di tempatnya berada Jaka kemudian pergi menemui para anggotanya Yang dimana pada saat Jaka akan ditembak oleh seorang tentara dari Bang Lahap Bella langsung melindunginya sehingga Bella terkena tembakan tersebut Melihat Bella yang tertembak Jaka langsung mengecek keadaan dari Bella Yang mana ternyata peluru tersebut hanya mengenai kalungnya Dan kalung tersebut adalah hadiah yang dulu Jaka berikan kepada Bella Saat mereka sedang dinner di restoran Tak lama kemudian datanglah Kolonel Jacob Dan langsung menyuruh para pasukan untuk segera pergi ke lokasi penjemputan Akan tetapi Jaka yang telah berinisiatif untuk menyelamatkan Mr. Bean Pergi ke istana Bang Lahap dan menyelamatkan Mr. Bean sendirian Sin kemudian beralih dan memprihatkan sang presiden yaitu Pak Min Bersama tiga orang bawahannya sedang menyelam untuk menuju istana Bang Lahap Dan terlihat pula kapal dari tentara Bang Lahap tepat berada di atas mereka Yang mana kemudian Pak Min pun menembakkan sebuah gas beracun yang berasal dari limbah-limbah di dalam perutnya Dimana ketika gas tersebut muncul ke permukaan Para tentara Bang Lahap yang mencium gas tersebut langsung tewas seketika Kembali kepada Jaka yang mana pada saat ini ia telah berhasil memasuki istana Bang Lahap Dan berpapasan langsung dengan Bang Lahap yang tengah menurni tangga Sontak saja hal itu membuat Bang Lahap terkejut dan langsung mengeluarkan pistolnya Untuk kemudian menodongkannya tepat ke arah Jaka Dan ketika Bang Lahap lengah Jaka pun langsung menarik tangan Bang Lahap Untuk kemudian membanting Bang Lahap dengan sekuat tenaga Singkat cerita Mereka berdua pun beradu pedang yang mana adegan mereka kali ini Layaknya seperti seorang kasatria pedang yang sedang bertempur di medan perang Hingga pada saat Jaka telah tersudut oleh serangan-serangan dari Bang Lahap Tiba-tiba saja Pak Min datang entah dari mana Kemudian bergelantungan layaknya Tarjan Dan saking semangatnya Pak Min sampai mendarat di dalam kebaran api Seakan tak masuk akal Pak Min yang mendarat di dalam kebaran api tersebut Keluar dengan santainya lalu berkata bahwa tubuhnya terbuat dari asbest Untuk kemudian menyuruh Jaka untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua Yang mana pertarungan sengit antara Pak Min dan Bang Lahap pun dimulai Dari beradu pedang ala-ala Star Wars beradu bayangan Hingga menjadi pemadam kebakaran Yang mana kemudian membuat Bang Lahap dan anjingnya beku Karena disengkor menggunakan apron Yang mana ketika Pak Min mendorong tubuh Bang Lahap yang telah beku tersebut Tubuh Bang Lahap pun hancur berkeping-keping bersama anjingnya Beradu kepada Jaka yang mencari keberadaan Mr. Bean Dan mendapati sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut Adalah tempat dimana Mr. Bean ditahan Singkat cerita Jaka pun mengendong Mr. Bean di bahunya Dan membawanya untuk menuju tempat penjeputan Sementara itu di sisi lain Betty yang telah menunggu para pasukan di lokasi penjemputan Langsung menyuruh para pasukan yang baru saja datang Untuk segera menaiki heli Dan segera berangkat dari tempat tersebut Dikarenakan ia tak mau heli yang mereka naiki Tertembak oleh para pasukan Bang Lahap Namun di tengah-tengah omongannya tersebut Bella datang dan langsung menyelah Bahwa sebenarnya itu adalah yang Betty harapkan Karena sewaktu Bella mendapatkan cokok cip Waktu itu Bella merasa curiga Dan ketika melihat Betty yang sekarang Ia baru mengenali bahwa ternyata Betty adalah teman sekolahnya yang dulu pernah berjanji Akan mengacaukan hidup Bella Dikarenakan ia cemburu kepada hubungan Bella dan Jaka Hingga pada akhirnya Betty pun berencana Menyabotase misi penyelamatan yang dilakukan Jaka dan Bella Sampai pada saat Jaka Tiba di lokasi penjemputan dan mereka hendak pergi dari sana Lagi-lagi kejadian tak masuk akal pun terjadi Dimana pada saat itu Bang Lahap hidup kembali Dan berubah menjadi butan Datang bersama pasukan Dan saat akan menembaki RPG ke arah helikopter Yang dikenderai oleh Jaka dan pasukannya Lagi-lagi nasib naas harus kembali dialami oleh Bang Lahap Dimana saat itu helikopter tak dapat terbang tinggi Karena kelebihan muatan dan Jaka pun menjatuhkan sebuah piano Yang mana kemudian piano tersebut jatuh dan tepat menimpa Bang Lahap Dan film pun berakhir Jadi kesimpulan dari film tersebut adalah Jikalau Anda ingin menjadi seorang pemanah profesional Cobalah memanah dengan menggunakan seekor ayam Tamat ending yang sangat-sangat-sangat-sangat menjikan rembokan